Terima kasih telah menonton Kalau sakitnya di darat itu udah biasa ya Gampang lah ke klinik, ke rumah sakit terdekat Bisa suntik pen killer untuk menahan sakit Ini sakitnya di atas pesawat Untuk penerbangan juga dekat cuma satu jam Jakarta, Jogja Rasanya itu di atas pesawat Aduh sakitnya minta ampun Jadi gimana caranya? Bingung, sendiri lagi gak bawa asisten dan segala macem Rencana juga mau jenguk orang tua Lagi sakit di magelang Nah disitulah Mulai dari Jogja itu Keluar dari bandar langsung cari rumah sakit Udah malam-malam lagi Cari rumah sakit terdekat dengan bandar Ya apa tuh dari situ Suntik udah bertahan selama satu jam Kemudian Kampul lagi Menuju ke rumah sakit yang besar di pusat kota Jogja Menuju ke Pantilati Sampai sana Aduh dia boleh kampul lagi di tengah jalan Sopirnya pasien Pak tolong pak Gue udah mau mati Pak sakit ya Sakit banget gitu Membinum apa gue udah bingung Padahal gak bisa makan segala macem Gue tahan pak Pas menurut pak Jogja lagi macet parah Malah minggu Cepatnya Lagi unjan derut Kalau pak lagi Jadi itu yang bikin parahnya disitu Dan akhirnya sampai sana Disuntik Bisa lagi lagi Bertahan lagi sampai sekarang Waktu itu diambil Salah satu batu Melalui saluran urin Terus di SWL Ya mungkin batu-batu yang kecil-kecil itu Diacurin Tapi kenapa sih Tiap 2 tahun sekali Tubuh-ubuh itu menghasilkan batu Itu yang bikin aku Berpikir untuk Ya akhirnya aku mencari informasi Dapat dari salah satu Aplikasi untuk kesehatan Untuk mendapatkan Rumah sakit di luar negeri Akhirnya Sudah dapat 7 rumah sakit Di Penang Dan siap-siap juga Aku rencana mencari waktu yang tepat Untuk perobat kesan Karena mereka semua lagi Mengurusin administrasinya Dari pihak kasuransi juga Sudah mengiarkan Bahwa ia ada kerjasama Dengan 7 rumah sakit besar Di Penang Karena aku udah coba disini Ada berapa rumah sakit Udah 4-5 rumah sakit Tapi Hasilnya begitu lagi Sama aja Terulang lagi Terbentuk lagi batu Sementara temanku Pernah berobat di Malaka Batunya itu 5 cm Bayang kita 5 cm itu gede loh Itu diberobat Berapa kali 2 kali 3 kali Malaka Malaysia Akhirnya sembuh Sampai sekarang Tapi minum obat terus Minum obat terus Nah itu aku sampe pikir Kenapa sih pengobatan dalam negeri Kayak gitu Udah mahal Nah batu Berseri penyakit ini tuh Ulang lagi Terulang lagi Lagai hidupku Aku udah jaga makan Segala macem Jaga Setiap bulan Aku harus monitor Asam uratku berapa Kolesor berapa Gula darah Itu 3 sama tensi darah Aku rutin monitor terus Jadi ukur terus Jadi perukur Di terakhir Asam urat 7,8 Menurut aku sih Membanyai tinggi Tapi dulu pernah sampe Rekor 13 Asam urat 13 Udah susu sakitnya Nah itu lah Yang membuatkan aku Sekarang udah jaga mulut Olahraga Dan jaga makan Minum semuanya Tapi Mudah-mudahan Jangan tumbuh lagi deh Pak Kalau aku Dari 2018 Pernah 2020 Pernah 2023 Awal Pernah juga Dan tahun ini tuh Bisa 2 kali Aku herannya sakit Kok bisa 2 kali Biasanya 2 tahun Sekali sakit Tahun ini udah 2 kali sakit Sakit yang sama Batu yang sama Posisinya Nah apa batu tuh Tumbuhnya cepat Atau seperti apa Nah itu yang bikin Aku pikirnya disitu Ada pengobatan lain gak Aku udah coba herbal Segala macem Udah dibuat ramuan Daun menira Daun kucing Daun apalagi udah dicampur Di suatu Di oplos Di ini Udah diminum Ya bertahan Cuman berapa jam doang 3-4 jam Setelah itu ya Kambuh lagi Ya seperti yang kalian lihat Sehat Tetap sehat Harus sehat Masih kontrol Masih rutin Karena kemonya Masih kurang 1 kali lagi Dan alhamdulillah Besok kemo terakhir Ya alhamdulillah Kan dokter sendiri Juga udah Besok Pas hari Senin Besok ini Kemo terakhir Dokter udah bilang Mbak Dan alhamdulillah Dari dokter bedahnya Juga kemarin Waktu beroperasi Alhamdulillah Tidak ada penyebaran Kemana-mana Kan Yang dioperasikan Di daerah Suni Untuk melihat Kelenjar sini Pusat yang Benjolan yang dibawa Jadi udah diambil semua Alhamdulillah Tidak ada penyebaran Kemana-mana Alhamdulillah Ada dua Oh gini Sama Masih ayat Bukan dua operasi Mbak 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 Masih ayat Sama Ini untuk melihat Kelenjar kita Yang di Terlihat Biasanya kan Yang Ada penyebaran Ternyata Alhamdulillah Itu dilakukan Pembaraan Terus Dan Menurutkan Menurutkan Maks Di Onkologi Onkologi Itu Bila tidak ada penyebaran Bagi yang itu kemo Oh iya Dokter-dokter kemo nya Kalau penyebaran Besok Besok itu Hemotera Kalau kemo ya Paling tinggal Petscan Masih Satu kali Petscan Penyebaran Menolahin aja Supaya gak ada penyebaran lagi Oh minta Es kelapa muda Itu Oh iya Jadi Jadi gini loh Aku tuh pas Lagi puasa Mau operasi Aku pengen banget Es kelapa muda Lebih biasa lah Orang kalau sakit itu Perno-perno yang dipikir Ya Apa ini tes kelapa muda Nanti aja Kalau habis Selesai operasi Pas setelah Selesai operasi Aku siuman Aku siuman itu Terus yang aku ucapkan Ya puji syukur Pada Allah Bahwa ya Allah Aku waktunya Usiuman Aku teriak pada Suster Suster Aku bilang Payudara Aku masih adanya Karena aku berani Pegang kan Ternyata Memang gak diangkat Sama dokter Masih Mbak Nung Sama dokter Gak diangkat Alhamdulillah Ya udah Kalau gitu Aku mau Es kelapa muda Kan gak boleh Dari Dari sebelum operasi Sampai es kelapa Masih Nyambung Gitu loh Masih nyambung Penyambung Kan masih di tempat Ops 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 Masih di Ops 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 Pas Kan belum boleh Nanti kalau udah balik ke kamar Minum beberapa hari lagi Gak duduk boleh Nanti minum es kelapa Mungkin Gak boleh Terus Nah habis pulang Dari rumah sakit Untung Aku tuh gak langsung Pulang ke rumah Aku ke tempat Es kelapa muda Dibingkir jalan Udah Aduh rasanya Itu Bener bener Cuman itu aja Jadi habis siuman itu Nyambung sama sebelum operasi Itu kok bisa ya Aku bergairan loh Jadi sebelum operasi Itu lucu banget Es kelapa muda Karena kan Kau sekarang Kuasa Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya